Dongen Bahasa Indonesia Penjual manisan yang gigih Dahulu kala, di sebuah kota tinggallah Mendy, seorang pembuat manisan yang permen dan kue-kuenya terkenal di seluruh kota. Terutama kue stroberi dan juga kue coklatnya. Mendy akan membuka toko rotinya sangat awal dan hanya menjual kue-kue segar yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik. Kalau ada kue yang tersisa di akhir hari, dia akan membagikannya gratis kepada anak-anak dan membuat kue segar keesokan harinya. Orang-orang akan berduyun-duyun ke toko penganan kecilnya itu. Terus terang, Mendy. Cupcake-mu itu enak sekali. Anakku hanya ingin kuemu itu untuk ulang tahunnya. Terima kasih banyak. Dan ini ada dua cupcake ekstra untuk hadiah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Oh, terima kasih, Bibi. Tepat di seberang tokonya, ada toko permen Barney. Barney adalah orang yang malas. Dia akan melihat pelanggan mengantri untuk kue mandi dan merasa cemburu. Jika usahanya terus tumbuh seperti ini, tidak ada yang akan datang ke toko rotiku. Aku harus melakukan sesuatu. Lalu Barney memikirkan rencana untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan untuk datang ke tokonya. Bayar satu cupcake, dapat dua. Bayar satu cupcake, dapat dua. Beberapa pelanggan dari toko Mendy pergi ke toko Barney. Tapi segera mereka kembali lagi ke toko Mendy. Bayar satu cupcake untuk dapat dua. Barney, entah bagaimana rasa cupcakemu tidak seenak punya, Mendy. Bahkan jika kau memberi harga yang sangat terendam. Kuemu tidak cukup segar. Maaf. Suatu hari, seorang bangsawan datang ke toko Mendy. Apakah kau membuat kue yang terkenal, Mendy? Iya, benar. Apa ada yang bisa kubantu? Putraku mencicipi kue coklatmu di hari ulang tahun seorang teman. Dan dia bersikeras bahwa dia menginginkannya untuk pesta ulang tahunnya sendiri. Ini adalah suatu kehormatan untukku, Tuan. Mengapa kau tidak mencicipi kue dan memutuskan apakah kau menginginkannya? Ah, itu akan sangat bagus. Oh, ini lezat sekali. Aku pasti akan menyukainya untuk pesta. Aku senang sekali. Berapa banyak yang kau suka dan kapan ulang tahunnya? Pestanya itu hari Sabtu, tiga hari dari sekarang. Bisakah kau mengirimnya sekitar seratus kue ke rumahku? Aku akan menyiapkan kue-kuenya dan akan kukirimkan tepat pada jam tiga hari Sabtu untukmu. Mendy bekerja sangat keras dan menyiapkan ratusan kue. Di sisi lain, Barney mendengar tentang pesanan besar yang Mendy dapatkan dan memutuskan untuk merusaknya. Jika bangsawan di Istana Raja suka kuenya, tidak ada yang akan datang ke toko rotiku. Aku harus merusak pesanannya. Dan malam itu ketika Mendy menyiapkan kue-kuenya. Akhirnya, seratus kue sudah selesai. Aku akan mengantarkan kue-kue ini ke rumah bangsawan di pagi hari. Kau akan mengirim kue hanya jika masih ada di pagi hari. Kau akan mengantarkan kue-kuenya. Keesokan harinya ketika Mendy datang ke toko-nya, dia terkejut melihat kue-kue itu dimakan oleh tikus. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan aku lakukan sekarang? Kuenya harus sampai dalam tiga jam. Mendy benar-benar khawatir. Barney tiba di sana. Apa yang terjadi, Mendy? Kenapa kau begitu khawatir? Kau? Kau tidak pernah membuka tokomu sepagi ini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku harus melakukan pengiriman kue hari ini ke rumah bangsawan. Ah, 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 jadi kau mencuri kue dari tokoku? Semuanya dibenarkan dalam bisnis. Sekarang Mendy benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan Barney lolos. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia dengan cepat pergi ke dapur tokolnya. Dan tiga jam kemudian, inilah yang dia hasilkan. Lihat, Ibu. Kue itu terlihat seperti kastil. Kue kastil. Aku mau satu, Bu. Wow, kuenya sangat cantik. Apa kau membuatnya sendiri? Iya. Lalu, Mendy mengirim kue yang belum pernah ia buat sebelumnya ke rumah bangsawan itu. Eh, kuenya sangat indah. Ah, terima kasih. Aku tahu kau menginginkan cupcake, tapi aku berpikir untuk membuat sesuatu yang istimewa untuk ulang tahunmu. Aku menyukainya. Dan sekarang Mendy terkenal tidak hanya karena cupcake-nya, tapi juga karena keindahan kue-kuenya. Dan dia mulai menerima pesanan lebih banyak dari sebelumnya. Dalam situasi yang tidak berdaya, Mendy tidak kehilangan ketenangan dan menggunakan sedikit kreatifitasnya. Dia mengubahnya agar muncul lebih sukses daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton!